Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas tentang SHOP Oke, jadi event summer ini emang udah berjalan cukup lama ya Dan karena emang udah berjalan cukup lama, kalian pasti udah ngumpulin tentang semua koinnya disini Mungkin beberapa dari kalian udah ngebelanjain koinnya Tapi kalau misalnya kalian masih bingung mau ngebelanjain apa Ya disini gue bakal ngasih tau kira-kira apa aja sih yang lebih kalian perlu Ini bukan berarti kayak yang bagian atas nih kalian harus beli semua tuh Enggak ya, ternyata kalau misalnya kalian perhatiin ada yang lebih penting Terus ya, ini situasi summer event gue ya Ini udah selesai untuk yang exploration Kalian udah berjalan selesai atau belum? Soalnya beberapa hari yang lalu gue ngeliat masih ada yang kesulitan Kalau bisa sih kalian selesaiin semua ya Stage yang ini, exploration ini Karena kalau misalnya kalian selesaiin semua Kalian tuh gak usah beli yang ini Dracovish Shard ini Karena kalian liat ini gue punya Dracovish Shard sampai 105 Padahal gue disini sama sekali belum beli Jadi makanya itu menguntungkan banget lah untuk kalian Supaya gak beli Shard-nya ya Menghemat koin kalian Terus juga kalian jangan lupa untuk selesaiin yang beach volleyball ini Apalagi setiap hari kan ini ada event hariannya juga ya Kalau gue untuk hari ini sama untuk achievement semua udah gue dapetin Semua udah fix Jadi mungkin sisanya tinggal beberapa hari lagi tuh 4 hari lagi Ya gue tinggal selesaiin daily missionnya aja sih Terus kalau untuk yang beach water ice ini Ya kalian pasti semua ada beberapa yang kesulitan Termasuk gue juga Kalau misalnya kalian mau ngeliat ranking tertinggi gue tuh cuma 191 Bisa dibilang jauh banget ya Bahkan gak sampai 200 gitu loh Tapi ya Yaudah sekarang kita mau membahas tentang limited shop ini dulu Yang pertama yang gue bilang harus dibeli tuh Yang atas dulu ya Tiga yang limited ini Ini tuh wajib banget untuk dibeli Tapi kalau misalnya kalian mau hemat sedikit Mungkin kalian gak usah beli avatar frame Karena avatar frame ini ya cuma bisa dibilang Cuma untuk gaya-gayaan doang Atau mungkin estetik lah bisa dibilangnya Tapi dia gak ada efek apapun untuk akun kalian Gak nambahin CP atau gimana Dan gak ada achievement atau gimana Ya mungkin ada kali ya achievement Tapi gue juga lupa Tapi yang penting itu sebenernya ini title-nya Biarpun dia cuma nambahin Kayak berapa persen doang Berapa puluh Ini doang HP atau attack doang Tapi menurut gue ya Kalian wajib banget untuk beli ya Soalnya ini limited Kalau misalnya ini Kalian gak beli sekarang ya Kalian gak tau Kapan dia bakal dateng lagi Dan setau gue kayaknya gak bakal dateng lagi deh Soalnya sejauh ini gue udah main sama 2 tahun Dia ini Yang limited-limited kayak gini Ini kayaknya dulu pernah ada yang comeback Cuma jarang banget gitu loh Terus yang berikutnya Epic Universal Stone Dracovishard Sama S Pokemon Selection ini Ini tuh sebenernya bisa kalian tunda dulu Menurut gue ada yang lebih penting Daripada yang 3 ini Oh iya terus yang tadi Ini kan karena gue bilang Itu ya gue disini beli Karena coin gue masih banyak ya Tapi kalau misalnya coin kalian pas-pasan Yang frame itu gak usah dibeli juga Gak apa-apa Menurut gue yang wajib dibeli berikutnya Itu adalah yang ini Random Marvel Rune Ini Random Marvel Rune ini Bahkan menurut gue lebih penting Daripada Epic Health Item Soalnya Epic Health Item ini Dia dapetnya random kan Tapi kalau misalnya Epic Brand ini Random Marvel Rune Biar pun dia random Kalian setengah-setengah Tetap dapet yang gem Yang warna merah itu Rune yang warna merah Kalau misalnya kalian perbandingin harganya Satu rune merah yang kayak gini Itu bisa dibilang kayak Pas lagi ada eventnya itu sekitar 3000 Diamond ya Jadi ya lumayan banget Tadi sini cuma dibeli pakai 100 Langsung aja beli yang ini Nah Terus selain beli yang itu Kalian tuh beli yang ini Random Orange Chip Tapi menurut gue Karena Kalau misalnya kalian ngeliat Chip gue sendiri Chip gue sendiri Udah bisa dibilang lumayan banyak Karena gue udah main cukup lama Mana chip Nah ini dia chip Chip ini udah kuning Gue udah lumayan banyak Jadi kayaknya gue Menahan dulu untuk beli Kalau misalnya kalian memang masih pemula Itu beli aja sih chip itu Soalnya itu investasi yang bagus banget Jadi pas kalian langsung Pas kebuka chipnya Itu tuh langsung Kalian bisa dapet yang kuning itu Ya lumayan lah Untuk langsung nambahin CP Mungkin kalian ngeliat Kayak tadi Chip kuning gue juga udah banyak Tapi Ya kalian pikir Gampang kan dapetin chipnya Tapi Pas kalian tau ya Ternyata emang gak segampang Itu tuh gue punya kuning banyak Karena gue juga banyak Ikutin event kayak gini Cuma karena sekarang gue udah punya banyak Jadi kayaknya gue gak beli dulu Gue lebih beli yang ini Teringkat Karena untuk di level gue sekarang Bisa dibilang udah endgame Udah level mentok maksimal Yang Teringkat itu Ya bisa dibilang penting lah Soalnya Sekarang kayak level Dapada maksimal semua Ini udah pada maksimal semua Yang bisa ngebedain ya Teringkat yang kayak gitu Terus Yang berikutnya Emerald Starstone Ini juga menurut gue Salah satu yang wajib dibeli Soalnya Ini Mau kalian butuhnya Maksudnya Biarpun kalian sekarang gak butuh Tapi ini bener-bener butuh banyak banget lah Apalagi kalau misalnya Selain Semakin kalian naik level Semakin kalian mau bersaing sama Sultan Yang kayak gitu Butuhnya juga banyak banget Terus Sebenernya Kalau misalnya kalian ngeliat disini Epic Explorer Device Ini kalian gak usah beli Karena Ini bisa kalian beli Dari Shop biasa aja Yang ini shop Terus Mana dia Aether ya Kalau gue gak salah ya Ini Aether Epic Explorer Device Ini opsional lagi Kalian bisa milih sendiri Sedangkan Kalau misalnya yang itu Tadi gue lupa liat ya Abis ini kita liat Tapi Kalian mending beli yang ini aja Setiap bulan Kalian bisa beli dari Aether ya Kalian poin Aether ya Pasti gak kepake lah ya Gue aja juga gak kepake Itu sampai 195 ribu Mending beli disini aja Mending gak usah ngabisin Si coin kalian lagi Terus Yang ini dapetnya apa Random kan Ya lebih jelek Bahkan dibanding Yang bisa beli dari itu Dari shop Ini Orange Ditto Sebenernya opsional Cuma karena Sekarang gue udah gak main Di Pokemon S lagi Jadi gue Ini dulu Stop dulu Untuk Z-Move Ini biarpun kalian cuma Ngambil beberapa keping ini Doang Gue bilang sama kalian Itu Kalian jauh dari kata cukup Untuk Kalau misalnya kalian berharap Bisa Z-Move Dengan Cuma segini Itu jauh Makanya menurut gue Mending gak usah Soalnya Menurut gue disini Ada yang lebih penting Yaitu adalah ini Advanced Enhancement ini Ini gue bakal beli maksimal Nah Kalau misalnya kalian inget Beberapa hari yang lalu Kan gue udah bikin video Naikin CP Terus minggu kemudian Gue bikin video Naikin CP lagi Jadi total gue udah naikin CP Sampai sekitar 200 ribu Nah itu Bahan-bahannya itu Gue kumpulinnya dari Yang di Limited Shop ini Gitu loh Jadi gue ngeskip Bahan-bahan yang di atas Mending kalian cukup Ngumpulin bahan yang kayak gini Nah Kalau kalian udah mumpulin Bahan-bahan yang kayak gini Kan nanti kalian tinggal Upgrade-upgrade aja Dan Kalau misalnya Biarpun kalian Maksudnya ganti Pokemon Atau gimana Upgradenya itu kan Segangannya hampir menyamai Gitu loh Jadi kalian gak rugi Sama sekali Dibanding kalau misalnya Kalian ngambil yang Di atas ini S Pokemon Selection Terus Orange Dito Yang kayak gitu-gitu Kan kalian nanti Kadang-kadang ganti Pokemon Ganti jadi Pokemon S Plus Kan kayak gitu Makanya Ya menurut gue Pertama-tama kalian Harus ambil bahan Untuk yang enhancement ini dulu sih Ya ini gue bakal ambil lagi Semua Ini Kalian tanya Purple Chip gue Waktu itu yang banyak Dari mana ya Beli-beli dari sini Gitu loh Tapi Gue bilang Yang worth dibeli Cuma yang ini ya Enhancement Stone Sama Purple Chip doang Kalau misalnya yang ini Talent Point Coin Breakthrough Material Sama Energy C Ini menurut gue Gak worth Karena kalian masih bisa Dapetin pake Coin Sama ini kalian Lebih Bisa didapetin di daily lah Ibaratnya gampang Dapetinnya Jadi Kalian cukup beli Enhancement yang 2 itu doang Di bawah Jangan beli semua Apalagi jangan beli Coin lah Energy C lah Dan segala macem Breakthrough juga Gak usah dibeli Setelah semuanya itu Udah selesai Barulah gue naik ke atas lagi Kira-kira Apalagi yang mau gue beli Kayaknya di level Di level gue yang sekarang Gue kayaknya Mending beli Epic Universal Stone Aja ya Soalnya Balik lagi tadi Seperti yang gue bilang Kalau Epic Health Item Ini sebenarnya Bagus gak Bagus Cuma Balik lagi Ini random Tergantung hoki Masing-masing Kalian bisa gak dapet Apple Bisa Gue pernah dapet Apple disini Tapi Kebanyakan Dapetnya ampas Kalau misalnya Kalian ngeliat Punya gue juga Kan Yang disini Langsung Mana Ini Ya kalian liat disitu Ini sampai ada 4 biji Ini batu Sampai ada 4 biji Terus ini 2 biji Ini 3 biji Ya mungkin kalian ngeliat Di atas Apple sampai ada 5 Tapi liat yang di bawahnya Lebih banyak yang gak hokinya Kan dapet yang kayak gini Buat apa Coba sampai 4 biji Ya jadi Gue bilang Mending Kalau misalnya kalian Situasinya juga sama kayak gue Mending kalian Tunggu Beli Di ini aja lah Di sini Nanti disini kalian bakal keluar Yang apple Atau apa Itu kalian beli Dari sini aja Yang udah pasti-pasti aja Dibanding kalian mau Dapet random lagi Ibaratnya kayak jadi rugi Gitu loh Koinnya Kalian bisa dapetin yang Lain Terus juga Senggangnya kalian bisa dapet yang Orange chip Atau kalian bisa dapet yang lain Tapi menurut gue Yang lainnya sih Yang ada disini Biarpun gue punya coin Kayaknya gue juga Udah hampir gak perlu-perlu lagi sih Paling yang terakhir Yang pengen gue beli Kayaknya orange dito doang Soalnya gue nanti Kalo misalnya ada pokemon Yang pengen gue megain lagi Gue bisa pakein orange dito Tapi Menurut gue Yang lain itu Udah kurang ya Kalo misalnya kalian Kayak pemain-pemula Pengen banget punya Skizor Menurut gue Ya Silahkan-silahkan aja sih Beli yang kayaknya Tapi menurut gue Untuk di jangka panjang ini Gak worth ya Soalnya nanti Pasti kalian bakal ganti juga Pokemon S Kalian sama Pokemon S plus Jadi sebagus apapun Pokemon S Ya nanti bakal keganti juga Jadi menurut gue S Pokemon ini Gak bagus gitu loh Mending beli bahan yang enhancement Itu lagi Oke lah Kayaknya Ya emang gak ada yang perlu lagi sih Dibeli menurut gue ya Tapi kalo misalnya Kalian masih ada sisa-sisa Ya kalian bisa beli Sesuai yang kalian mau Ini yang dari tadi gue bilang Itu yang wajib doang Yang bisa dibilang Wajib menurut gue Yang bisa bener-bener membantu Perkembangan akun kalian gitu loh Bukan cuma kayak untuk sementara Tapi bisa untuk Sampai ke depannya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka saya videonya Silahkan klik like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax